Halo semuanya, Bang Ade-nya semuanya, tetap semangat, semangat Bang Ade, teman-teman banyak di depan menunggu Bang Ade. Bang Ade ikut turun ke lapangan ikut aktif yang ini, itu dalam posisi Bang Ade sebagai Ketua Pergerakan Indonesia untuk Demunga atau Gerakan Dini. Beliau mengajak empat orang, dua penulis salah satunya pada samping saya, Rama, dan satu orang lagi di dalam bersama Bang Ade ditangani karena Belmondo Scortio ini adalah yang membentengi Bang Ade ketika Bang Ade diserang di Puskuli. Jadi Belmondo juga ikut luka-luka cukup serius, selain Bang Ade juga sangat-sangat serius mukanya. Dan juga ada dua kameramen dari tim produksi Gerakan Dini. Mulanya emang kita tuh setelah Pak Sigit Kapolri ngomong, itu tuh emang udah mulai mau meninggalkan area demo itu. Mahasiswa juga udah selesai? Nah, mahasiswa juga udah mulai, udah sama-sama udah mau meninggalkan area demo. Udah mulai teratur tuh, mundur-mundur, udah semua meninggalkan. Nah, nggak tahu ada kelompok yang rame-rame gitu tuh di sebelah yang mau ke arah Palmera. Stasiun Palmera tuh mereka tuh ngumpul di situ tuh. Kita lagi jalan, kita tuh mau ngambil kayak wawancara statement terakhir lah untuk meninggalkan area demo itu. Statementnya Bang Ade ya? Iya, statementnya Bang Ade ya. Tiba-tiba kita mau jalan ke arah, ke arah Palmera itu. Mau pulang lah, selesai lah ya. Mau pulang lah, kita mau selesai. Kalian mau ngambil statement terakhir, kita diberhentikan ya tuh. Diberhentikan oleh kelompok gitu sih. Mahasiswa bukan? Bukan, bukan mahasiswa. Mahasiswa tuh pokoknya... Pakai almamater gitu ya? Taburnya tuh mereka ke arah, udah sama-sama rame-rame, mundur, teratur ke arah Senayan. Sebaliknya ya? Sebaliknya. Saya ngeliat bener tuh, tuh bukan mahasiswa pokoknya intinya. Bukan mahasiswa, bukan mahasiswa. Kayaknya tuh, ya kelompok perusulah pokoknya. Tadi kalau saya lihat kan kayak ada ibu-ibu atau siapa yang lebih dulu perang mulut ya? Ya, yang pertama itu emang pemicu-nya sih ibu-ibu kayak cekcok gitu sama Bang Ade. Setelah cekcok itu lah, pukulan pertamanya itu lah tuh mulai tuh. Dari arah mana? Pukulan belakang. Oh, dari belakang. Bang Ade dipukul dari belakang, udah mulai dah tuh. Semua yang ikut mukulin. Bang Ade jatuh atau gimana? Bang Ade udah mulai jatuh. Enggak, dipukul pertama dari belakang tuh Bang Ade jatuh. Masih berdiri. Masih berdiri, sempat berdiri. Udah langsung dipukulin rame-rame, udah jatuh. Udah dikroyokin di situ ya? Terus polisi datang? Tadi JP sempat lari cari polisi? Saya sempat nyari polisi. Berapa kali bilang, Pak, minta tolong, Pak, ada yang digubukin, Pak. Tiga polisi. Cuman emang penanganannya sih. Ya, memang anggota lagi tersebar ya? Lagi tersebar. Jadi, ya lama lah penanganannya. Gitar 20 menit barulah datang polisi. Baru diselamatkan? Baru diselamatkan. Baru diselamatkan. Adi Armando, salah satu tokoh yang kontroversi. Ia sempat menyatakan hal-hal yang mengejutkan. Salah satunya terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswidan yang sering ia kritik. Nama Adi Armando mencuat kembali setelah ia dikroyok dan ditelanjangi di depan gedung DPR saat ikut demo mahasiswa 11 April 2022. Berikut daftar kontroversi Adi Armando. Pertama, meme joker Anies Baswidan. Adi Armando mengugah meme mirip joker Gubernur DKI Jakarta Anies Baswidan di akun Facebooknya pada November 2009. Sontak aksinya tersebut menuai kecaman, terutama para pendukung Anies karena dianggap mengejek nama perseorangan. Jelas ini di Facebooknya, ada di Facebooknya Saudara Adi Armando. Ini adalah Gubernur DKI Jakarta yang sedang memakai busana, artinya resminya dia, pelantikan dia. Dirubah seperti joker dengan kata-kata atau narasi yang mengarah pada pencemaran nama baik. Menurut saya, apa yang dilakukan Saudara Adi Armando ini harus diusut oleh pihak yang berwenang. Dan sebagai informasi, Saudara Adi Armando ini sudah berkali-kali dilaporkan polisi selama ini. Tetapi juga berkali-kali nggak pernah tuntas ya kasusnya ya. Selalu sebagai persangka terus gitu. Kedua, Allah bukan orang Arab. Adi Armando menuliskan Allah kan bukan-bukan orang Arab. Tentu Allah senang kalau ayat-ayatnya dipaca dengan gaya Minang, Ambon, Cina, Hip Hop, Blues di Facebooknya pada 25 Januari 2017. Hal tersebut tentunya memancing kemarahan publik dan dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Penyidik sempat menetapkan Adi sebagai tersangka dengan dugaan UU informasi dan transaksi elektronik. Namun, kasus ini belum diketahui kelanjutannya. Ketiga, Adi Armando mengunggah Habib Rizik memakai topi Santa Claus. Kejadian ini terjadi pada Desember 2017 dan akhirnya dilaporkan ke Bares Grimpolri. Adi dilaporkan atas kasus dugaan tidak pidana ujaran kebencian bernuansa suku, agama, ras, dan antarkolongan. Keempat, Adan tidak suci. Adi Armando mengunggah cuitan yang menyatakan bahwa Adan tidak suci. Hal itu dilakukan Adi Armando pada 2018 silam. Ia pun dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada April 2018. Cuitan itu dibuat saat sedang heboh Sukmawati membaca puisi membandingkan Kidung dengan suara Adan. Yang kelima, sholat lima waktu. Adi Armando pun pernah mengatakan bahwa sholat lima waktu itu tidak ada dalam Al-Quran. Hal itu dilontarkannya saat mengomentari pernyataan dari Imam Masjid Nyuyok, Imam Samsi Ali, soal sahadat, sholat, puasa, dan haji, tidak makan makanan haram, tidak berzina, itu syariah. Samsi juga mengatakan mereka yang tidak menjalankan syariah tersebut berarti bukan Islam. Itu tahu bahwa memang kalimat lima kali sholat itu harus lima kali gitu ya. Itu tidak pernah ada dalam Al-Quran ya. Kita misalnya Al-Israq 78 kalau nggak salah, terus ada Hud 114, itu adalah surat-surat yang selalu kita gunakan untuk tentang kewajiban sholat. Jadi sholatnya sih wajib. Yang saya katakan tapi yang mengatakan lima kali sehari itu, itu tidak ada di dalam Al-Quran. Yang saya katakan tapi yang mengatakan lima kali sehari itu, itu tidak ada di dalam Al-Quran. Dan itu sudah saya pelajari sejak lama. Sebenarnya di dalam Al-Quran tidak ada perintah sholat lima waktu. Coba saja baca Al-Quran. Anda tidak akan menemukan ayat yang mengatakan sholat itu harus dilakukan lima kali sehari. Atau melakukannya karena sejak kecil. Dan saya sholat lima waktu karena merasa perlu berkomunikasi dengan Tuhan secara konstan. Saya sendiri tidak pernah menganggap pendapat saya yang paling benar, kata Ade Armando.